Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral yang signifikan dengan utusan khusus Presiden Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024 kemarin. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat serta membahas isu-isu strategis yang relevan bagi kedua negara. Dalam suasana yang penuh keakrapan namun tetap formal, pertemuan dibuka dengan sambutan hangat dari Presiden Prabowo. Beliau menyampaikan harapannya agar dialog ini dapat berdalam kerjasama di berbagai bidang termasuk ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Utusan khusus Amerika Serikat telah menresponnya mengapresiasi komitmen Indonesia dalam menciptakan stabilitas di kawasan dan mengungkapkan keinginan Amerika Serikat untuk mendukung inisiatif-inisiatif pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Di tengah diskusi, kedua belah pihak membahas berbagai isu global termasuk perubahan iklim, keamanan maritim, dan perdagangan. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang semakin kompleks. Selain itu, pertemuan ini juga mencakup pembicaraan mengenai peningkatan investasi Amerika Serikat di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Sesi Tanya Jawa P Interaktif menambahkan dinamika pertemuan di mana kedua pemimpin saling berbagi pandang dan pengalaman terkait kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Dalam suasana dialog yang terbuka, mereka sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan kerjasama demi kepentingan bersama. Pertemuan ini menekankan pentingnya diplomasi yang konstruktif dan kolaborasi antar negara dalam menghadapi tantangan global serta menunjukkan bahwa dialog terbuka dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan bilateral. Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan.